Intro Hari ini saya berada di rumah ibu yang dimana kita bantu dengan memesan nasi siap sajin. Di saat pandemi menerjang, pada tahun 2019 yang lalu, suaminya ini mengalami PHK. Dan keluarga ini banyak melewati perjuangan di masa-masa sulit. Ini mengenang masa saya waktu susah suami tidak kerja, yang kena PHK 25 tahun, dimana merasakan tidak punya uang yang hidupnya. Aduh, tidak usah dilitakan matanya itu. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Tadinya kan saya belum ada orderan model catering. Nah, saya selama ini kan hanya orderan dalam bentuk perorangan. Nah, misalnya kayak bentuk kue, misalnya bentuk kentang sopa, steak keju, bolu. Untuk catering kan belum ada. Nah, saya belum berani. Tapi setelah ada dari YTP untuk catering ini, saya jadi sudah ada keberanian untuk buka catering ke yang lain gitu. Makanya waktu kemarin dari Jack Prenner, katanya bu kalau mau untuk catering ada namanya daftar ke e-order gitu. Jadi sekarang saya sudah mulai berani untuk membuka. Jadi dari YTP ini yang ada catering ini ya membuka jalan pintu utama buat saya. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih. Buat kak mission. Jadi kalau kita pun ingin baik, apa yang kita lakukan dari hati akan nyampe ke hati juga. Saya berterima kasih pada Tuhan Yesus yang telah membuka pintu berkat masa depan. Bagaimana kami yang dia pakai seluruh berkat melalui YTP, Bapak PSI Hanyis Kristianus, Ibu Hanyi Kristianus yang menjadi seluruh berkat buat saya. Yang juga, dan betulah Tuhan telah mengisi lumbung-lumbung kami. Terima kasih banyak, doakan semoga usaha ini setelah ada level up, semakin langsung terus. Dan apa yang saya cita-citakan, ketika ini punya usaha pada suatu hari saya, pensiun sudah terbentuk dengan punya nama. Kiranya apa yang dikerjakan oleh program Paduwi Susama ini bisa membantu, membangkitkan semangat orang-orang di luar sana, seperti yang dialami oleh Ibu Pasar ini. Halo Sobat Baik Hati Tangan Pengharapan, kembali lagi dengan kami Tim Pedulis Sama. Hari ini Tim Pedulis Sama mau membagikan paket nasi kepada saudara-saudara kita membutuhkan. Tapi, hari ini Tim Pedulis Sama tidak sendiri. Hari ini Tim Pedulis Sama akan mengajak adik-adik dari Sekolah Tangan Pengharapan Jakarta. Ini dia adik-adik ini. Hari ini kita bergantung ya. Gitu dia. Jadi hari ini kita akan kembang-kembang. Kita akan membagikan nasi siap lagi dan dikisan kepada adik-adik di sana. Nah, untuk itu ikuti terus kembanggian kita hari ini. See you! See you! Sayang! Sayang! Kita sudah sampai di lokasi dan tadi kita sempat bermain sama adik-adik. Dan saat ini kita sempat berbagi kelompok. Nah, ini adik-adik dari Sekolah Tangan Pengharapan. Mereka berbagi kelompok untuk mengajar. Jadi di sini ada terdiri, ada empat kelompok. Dan setiap empat kelompok itu ada kakak-kakak dari Sekolah Tangan Pengharapan yang akan mengajar mereka. Nah, ikuti terus bagaimana kita belajar hari ini. Let's go! Oke! Kita pasti bisa. Ya, betul, betul, betul. Kencang, kencang, kencang. Kita pasti bisa. Yeay! Setulis hati, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini. Masih terus mendukung program peduli sama hingga kami terus membantu menyeluruhkan paket bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin terus mendukung atau mensupport program peduli sesama, dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setulis hati, kami mengucapkan terima kasih. Live a better life.